Intro Sejenak lupakan kasus galih Aksi kocak Raffi Ahmad sukses buat virus Arafik tertawa lepas Dilarsir Tribun Manado.id Video asik kocak Raffi Ahmad menghibur virus Arafik tanpa berbuah manis Baru-baru ini Raffi Ahmad berhasil membuat virus Arafik tertawa Setelah selama ini Virus selalu tampak menangis saat di depan kamera Sosok anak Arafik itu beberapa waktu lalu terakhir ramai diperbincangkan Lantaran ucapan Galih Ginanjar soal I-Virus Kerap menangis saat diundang ke stasiun televisi Virus Arafik justru terlihat ceria Tadkala Raffi Ahmad mengungkap masa lalunya dengan Sony Septian Raffi Ahmad akhirnya bisa membuat virus Arafik sejenak lupa Akan masalah yang tengah membelitnya Virus Arafik diketahui kini tengah berseteru Dengan sang mantan suami Galih Ginanjar Dugaan pelecehan atas nama virus Arafik Itu pertama kali merebak pasca Galih Ginanjar melayangkan sebuah pernyataan yang akhirnya Menuai kontroversi Sambil membahas soal mantan istri Galih Ginanjar menyinggung perihal bau ikan asin yang Pada akhirnya ramai diperbincangkan Serta dihubungkan dengan sosok virus Arafik Namun seolah ingin agar sang sahabat bisa ceria kembali Raffi Ahmad baru-baru ini justru Melayangkan sebuah candaan yang sebenarnya adalah fakta Terkait dengan pertemanan masa lalunya dengan Sony Septian Dilansir dari tayangan Oke Boss Trans 7 Edisi Senin 1 Juli 2019 Virus Arafik dan Sony Septian tampak menjadi narasumber di Polso yang dipandu Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo Suasana ceria sejak awal Tayangan tersebut jelas terlihat karena Raffi Ahmad mengaku Bahwa ia dan virus Arafik serta Sony Septian adalah kawan lama Saat sedang membahas perihal rumah tangga Virus Arafik, Raffi Ahmad, dan Sony Septian justru tampak tertawa Mereka rupanya teringat dengan kenangan masa lalu Sambil menahan tawa Raffi Ahmad pun mengungkap rahasia dengan Sony Septian Yang selama ini tak banyak orang yang tahu Melihat Raffi Ahmad akan mempecorkan rahasianya Sony Septian pun panik seraya menutup mulut Raffi Ahmad Tingkah lucu yang dibuat Sony Septian itu lantas membuat sang istri virus Arafik penasaran Eh, dulu tuh gue sama Sony Ini gue ceritain ya, kata Raffi Ahmad Gila lo ngapain? Ucap Sony Septian seraya memukul lengan Raffi Ahmad Gue ceritain yang gue ceritain nih ancam Raffi Ahmad Eh, ceritain, ceritain, ha 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 Pungkas virus Arafik sambil tertawa Melihat antusiasme Virus Arafik, Raffi Ahmad pun akhirnya membuka rahasianya Raffi Ahmad mengaku Ia dan Sony Septian dulu pernah bertengkar Pertengkaran antara Raffi Ahmad dan Sony Itu merupakan karena masalah perempuan Gue sama Sony dulu tuh pernah berantem Tau gak? Akui Raffi Ahmad Gara-gara apa? Tanya Vicky Prasetyo Gara-gara cewek? Jawab Raffi Ahmad Mendengar pengakuan sahabat lamanya Sony Septian langsung memukul lengan Raffi Ahmad Raffi Ahmad pun tertawa terbahak-bahak Hingga berguling di lantai Melihat tingkah sang suami yang grogi dan tawa Raffi Ahmad Virus Arafik pun tampak ceria Hingga akhirnya Raffi Ahmad pun mengungkap Siapa sosok wanita yang membuat dirinya dan Sony Septian bertengkar Sosok wanita itu rupanya memiliki inisial nama BZ Diduga sosok wanita yang menjadi rebutan Raffi Ahmad dan Sony Septian Di masa lalu adalah Bunga Zainal Siapa cewek yang berbahagia itu? Sebutin Tanya Vicky Prasetyo Inisialnya gue kasih tau ya BZ Aku Raffi Ahmad Mendengar jawaban yang diurai Raffi Ahmad Virus Arafik pun kaget Ia lantas mengaku bahwa Sony Septian memang pernah menceritakan hal tersebut Virus Arafik pun mengaku Hingga saat ini dirinya masih berteman dengan wanita berinsial BZ tersebut Oh gue tau Teman gue juga sampai sekarang ucap virus Arafik Oh jadi temenan sama lo Lo gak tau emangnya? Tanya Raffi Ahmad Enggak Tapi dia ngomong kok orangnya siapa? Aku tau Dia tuh cerita semua masa lalunya sama aku Imbuh virus Arafik Meski mengaku tau virus Arafik Tak ingin mengukap siapa nama lengkap perempuan tersebut Jadi Kamu tau ceweknya siapa? Siapa? Tanya Vicky Prasetyo Tau Jangan diberitahu siapa sosok wanitanya Bahaya nanti kamu Raffi Ahmad diomelin produser lo Hahaha Kata virus Arafik Berhasil Membuat virus Arafik tertawa Raffi Ahmad dan Sony Septian pun Terlihat puas Mereka akhirnya mengukap kisah masa lalunya itu Sebab meskipun sempat hampir bertengkar Sony Septian dan Raffi Ahmad Nyatanya hingga kini masih berteman Tapi itu kan dulu Gue sama Sony dulu hampir ribut Namanya anak muda Ucap Raffi Ahmad Terus kenapa gak jadi? Tanya virus Arafik Ya akhirnya ngomong baik-baik Tapi dia ngomong gue kecewa sama elu Jelas Raffi Ahmad Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.